Anda boleh mendengarkan, tapi jangan ikut. Atau misalnya Anda sedang mengalami apa yang saya alami dulu, itu tolong dihindari, dihindari, diperbaiki. Itu tujuan saya. Jadi, saya mau sampaikan nanti di saya punya presentasi ini, story-nya mulai kapan, di tahun berapa, kemudian nanti juga ada beberapa kesalahan yang saya dapatkan di waktu itu. Itu adalah saya punya outline. Oke, ini saya tinggalkan, saya masuk ke sini. So, this is a true story. Jadi, kita belajar dari orang sukses, belajar dari orang yang gagal. Terus, kita harus tahu apa sebabnya mereka gagal. Kalau saya tidak salah ingat, Bill Gates itu pernah jalan di, Bill Gates tahu siapa ya? Orang terkenal. Di jalan, tiba-tiba dia suruh suker yang berhenti, karena dia lihat ada sebuah perusahaan yang sudah file bankruptcy. Sudah menyatakan bahwa perusahaan ini mau bankrupt. Nah, bankrupt, terus dia bilang, saya mau masuk ke dalam, saya mau tahu kenapa mereka itu bankrupt atau bankrut. Jadi, mereka belajar kenapa dia bankrupt. Jadi, supaya nanti dia bisa menghindari. Jadi, kalau dulu saya sendiri mungkin tidak begitu memahami masalah ini, yang penting saya itu bisa berhasil, saya mau cari, pokoknya cari uang gitu ya, ada pekerjaan yang bagus gitu. Tapi, saya tidak tahu bahwa kita belajar dari orang yang gagal itu seperti apa. Kita mulai dari tahun 1998, atau 1997 sudah mulai, itu pada saat itu adalah krismon atau krisis ekonomi di Indonesia, dan juga ada kejadian-kejadian yang tidak enak di dua tahun tersebut. Ya, termasuk ada pesawat jatuh di Brastagi, dan lain sebagainya. Jadi, waktu itu banyak perusahaan sudah tutup ya, jadi tidak bisa lagi lanjut dengan perusahaan mereka itu. Ada pabrik juga, distributor juga, apalagi yang import. Itu dolar Amerika waktu itu sampai hampir 18 ribu per dolar. Padahal sebelumnya itu hanya berapa, dua, tiga ribu atau gimana ya. Jadi, waktu itu anak saya sekolah di Melbourne juga kita kewalahan, karena tiba-tiba Australian dollar itu dari dua ribu sekian, naik jadi sembar ribu sekian. Jadi, sangat sulit waktu itu. Nah, waktu itu saya mempunyai tiga pilihan. Nah, di tahun 1998, ini adalah tahun yang saya lepas dari KT Pacific, tempat saya kerja, selama 19 tahun lewat dua bulan, saya di PHK, tapi di PHK yang enak. Kenapa PHK enak? Karena saya diberikan kesempatan untuk menjadi agent, seperti agency M3 begitu. Saya jadi agentnya KT Pacific di Sumatera. di Sumatera. Tapi, sebelum tahun 1998, di tahun 95, sorry, 93, 92, saya sudah belajar jadi speaker, saya sudah jadi consultant, jadi waktu itu, begitu saya di PHK, saya dapat kerjasama dengan mereka lagi, saya anggapan saya itu saya sangat berhasil. Kenapa? Saya dapat satu bisnis yang baru, saya juga bisa teruskan, saya punya hobi, yaitu jadi consultant management. Tapi, begitu datang Chris Mon, Bapak Ibu mungkin kenal ya, sama namanya Brilliant Moktar. Pak Brilliant Moktar itu, kalau saya tidak salah ingat, beliau sampai sekarang itu, sudah pernah 10 tahun jadi anggota DPR. Jadi, waktu itu dia masih di sepeda motor, di pusat sepeda motor, kita sering makan siang. Walaupun sudah Chris Mon gini, kita sering makan mie rebus di Jalan Waringin, kita makan pizza hut di Jalan Suprapto, dan tempat lain. Jadi, kita selalu ngobrol. Saya masih ingat Pak Brilliant Moktar bilang sama saya, di zaman sulit sekarang seperti ini, siapa mau membayar kamu jadi management consultant? di zaman sulit sekarang ini, siapa mau bayar untuk anggotanya itu training di tempat Anda? Ini adalah satu peringatan, satu warning yang sangat berarti bagi saya. Dia bilang, siapa mau bayar kamu dalam kondisi sulit sekarang seperti ini? Ini adalah satu alarm bagi saya bahwa saya itu bisa berbahaya. Saya bisa berbahaya. Jadi, KT Pacific apalagi begitu ya? Begitu karena memang bisnisnya tidak bagus, maka mereka menta saya jadi agensinya. Sudah pasti tidak bagus. Satu bulan mungkin cuma hanya ada 5-6 penumpang saja berangkat dari meta. Jadi, itu sangat-sangat pahit sekali. Saya pakai pahit, itu berarti sudah suram ya. Tapi, di management consultant atau management consulting ini masih oke ya, masih ada. Namun, dia slow down, banyak slow down. Nah, waktu itu saya ada pilihan. Oke? Seandainya seperti Pak Brilliant Moktar bilang, saya tidak bisa lagi jadi management consultant, saya mau jadi apa? Saya ikut Ibu Tio jadi insurance agent. Oke? Nah, ini ada satu pilihan ya. Itu ada pilihan satu. Satu pilihan jadi agen asuransi. Satu lagi adalah tetap jadi management consultant. Satu lagi adalah insurance. Kalau saya gagal di insurance, insurance juga susah ya. Orang lagi mengalami masa yang sulit, masih ada uang nggak bayar? Kita punya premi. Nah, di situ saya banyak berpikir. Terus, akhirnya kalau itu memang mesti gagal di insurance, saya pilih MLM. Multi-level marketing. Saya pikir itu yang paling gampang. Di sini saya nggak sebut nama MLM-nya. Tapi saya bisa singgung sedikit mengenai itu. Waktu itu saya sudah jadi pembicara. Ada beberapa perusahaan MLM ajak saya, yuk kita ngobrol yuk, di mana, di mana gitu. Sampai direkam juga suara saya, pembicaraan saya. Dengan harapan saya bisa jadi agent mereka, atau jadi mereka punya leader gitu ya. Di MLM yang memang sudah berhasil waktu itu. Oke, jadi satu, management consultant kembali. Satu lagi, insurance. Kalau itu pun nggak bisa, saya gabung ke MLM. Itulah namanya tiga pilihan. Itu terjadi di tahun 98. Ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ini adalah true story. Tahun 98 berarti sudah 22 tahun lalu. Saya masih ingat ya. 22 tahun, mungkin ada sebagian besar masih, enggak sebagian besar. Sebagian dari Anda masih kecil ya. Masih mungkin di SD, SMP mungkin. Tapi nggak apa-apa lah ya, dengarkan cerita pahitnya ya. Jadi, saya coba pilih asuransi. Nah, ini kenapa ada tanda kutip coba? Ini satu kesalahan ya. Ini sudah satu kesalahan. Kalau Anda mau berkecimpung di dalam suatu profesi, sebaiknya jangan pakai coba. Saya mau coba jadi presenter. Saya mau coba jadi trainer. Saya mau coba jadi seorang pengusaha. Jangan coba ya. Jadi, pakai istilah Nike, just do it gitu. Jadi, sini saya coba pilih asuransi. Nah, coba ini sudah nggak bagus. Lalu, saya gagal. Oke, saya gagal. Nah, jadi, mengapa saya gagal? Nah, inilah yang tadi saya bilang. Saya punya tujuan hari ini. Mau saya jelaskan mengapa saya gagal. Jadi, kalau orang gagal, berani mengakui dia gagal, itu is okay. Jangan sudah gagal, masih banyak sekali cari alasan ini. Itu tidak baik ya. Situasinya tidak menentu atau misalnya lagi suasana lagi tidak enak dan lain-lain sebagainya. Jadi, mengapa saya gagal? Oke. Jadi, sebelum ini, saya mau stop share sedikit. Saya mau kepingin lihat juga. Sudah banyak orang ya. Kita ikuti ini ya. Jadi, kegagalan saya. Tadi saya ada sempat kasih lihat sedikit tentang mentor. Nah, saya coba mendefinisikan mentor itu apa. Mentor itu seperti guru. Mentor itu seperti orang yang bisa bantu kita. Yang bisa selalu kasih apa namanya itu alarm ya. Seperti coach. Seperti coach. Jadi, semua orang itu perlu ada mentor. Nah, sayangnya, sayangnya, 22 tahun yang lalu, istilah coach itu belum berlaku. Istilah mentor juga belum berlaku. Yang ada apa? Di insurance itu ada leader. Oke. Ada leader. Tapi, leader itu dia bukan karena dia bisa lead, dia bisa memimpin dia jadi leader, tapi karena prestasi individuanya bagus, maka sampai sekarang masih sama kan. Individu, dia punya performance yang bagus, otomatis dia naik pangkat. Oke. Di insurance, saya kurang memahami, yaitu jadi agent, terus apa ya. terus ada pump dan ada senior manager dan sebagainya. Jadi, itu dari dia punya performance, bukan dari dia punya kemampuan memimpin. Nah, ini yang saya lihat dunia business insurance dan dunia perusahaan biasa itu bedanya di situ. Kalau leader di tempat lain, di perusahaan lain, itu diharuskan betul-betul dia itu bisa jadi leader. Jadi, itu yang tadi. Lalu mentor. Juga tergantung mau bilang nasib, saya sendiri percaya sama nasib. 15% itu ada di nasib, atau faktor-faktor keberuntungan. Anda jumpa nggak dengan orang-orang yang mau mendidik Anda? Jumpa nggak dengan orang yang betul-betul sepenuh hati mau apa namanya itu mengorbitkan Anda? Itu sangat tergantung juga. Sedikit lah, nggak banyak ya, di faktor keberuntungan. Dan mentor nggak ada, tapi saya juga nggak cari gitu. Saya juga nggak cari. Nah, ini ada sedikit ada sedikit kontroversial. Itu kadang-kadang dia merasa dia tuh bisa, maka dia tidak perlu mendengarkan orang lain. Nah, overconfident itu juga nggak bagus. terlalu pede juga nggak bagus. Oke? Nah, terlalu nggak pede juga nggak bagus. Kalau terlalu pede dianggap, wah, gampang lah. Ini saya bisa semua. Saya tadi kan ada saya bilang ya, belum tentu motivator di Indonesia ini, pilihlah kita bilang top 10 lah ya, 10 besar motivator. Fisik punya ya, fisik ya. Motivator tuh bagi saya tuh ada motivator secara fisik dan motivator secara teori. Oke? Kalau yang secara fisik dia motivasi anda, belum tentu dia bisa jual insuransi. Belum tentu dia bisa bangkitkan dia punya semangat diri sendiri. Ini yang saya bilang, Tuhan tuh adil. Oke? Seorang coach sepak bola, belum tentu dia pandai sepak bola. Ya, dia bisa jadi bintang sepak bola, belum tentu dia bisa jadi coach. Ini yang harus diperhatikan. Nah, jadi mentor. Jadi, saya tidak memiliki kesempatan untuk menemukan mentor yang cocok. Saya bilang cocok itu bukan dia salah, tapi mungkin saya tidak sesuai dengan dia punya gaya dan lain sebagainya. Kemudian, saya tidak dapat mentor yang bagus. Nah, jadi, setiap slide nanti berikut ini, saya ada tulis seharusnya. Artinya apa? Saya tidak mau anda, Bapak Ibu sekalian, terutama yang masih junior. ikut-ikut ikutan dengan saya, oh, kita tidak perlu mentor. Saya tidak punya kesempatan untuk cari mentor. Jangan. Seharusnya, anda harus cari mentor. Anda harus cari seorang leader. Cari seorang leader atau cari beberapa mentor. Nah, itu di M3 itu bagusnya itu adalah kita ini semua sharing ya. Jadi, walaupun anda bukan bicara di anda punya tim sendiri, tapi anda bicara di M3 sebagai satu keluarga yang besar. Jadi, anggota atau agent leader lain juga bisa ikut menikmati. Mentor boleh banyak, silakan. Tapi kalau leader, di organization, di organisasi, satu. Oke? Sehingga anda itu tidak membingungkan. Jadi, anda juga tidak usah mikirkan ke perusahaan-perusahaan lain atau agency lain, tapi fokus di satu agency saja. itu seharusnya ya. Seharusnya anda itu cari mentor. Kalau tidak ada, 22 tahun yang lalu sudah ada internet. Tapi waktu itu saya masih belum pandai belajar dari Google. Tidak seperti sekarang. Wah, semua bisa dari Google ya. Waktu itu mentor saya itu tidak masuk si Google ini. Hanya yang nasib-nasib. Waktu itu saya gabung di perusahaan tempat Ibu Tio gabung. Ibu Tio juga bisa didik saya sedikit mengenai menjelaskan ini kalau insuransi begini, preminya begini ya. Yang bayar itu namanya siapa, yang tertanggung siapa. Itu secara teknis Ibu Tio bantu saya. Lalu di sini ada consideration melawan courage. Ini sedikit agak unik, tapi inilah yang saya alami ya. coba dengarkan baik-baik. Consideration artinya saya itu terlalu mempertimbangkan orang lain. Saya terlalu memperhatikan perasaan orang lain. Saya mempertimbangkan. Saya consider dia punya perasaan. Saya tidak suka memaksa. Jadi courage itu apa? Courage itu adalah keberanian. Jadi kalau saya punya consideration terlalu banyak terlalu banyak mempertimbangkan perasaan orang lain, saya kurang berani memaksa calon nasabah saya untuk ambil kebunusan. Ini saya ada cerita nanti yang nyata ya. Saya pernah closing dua case dalam sejarah, dalam semua hidup saya pernah closing dua case. Ini saya tutup share dulu. Saya akan lihat Anda punya wajah supaya lebih enak. Consideration itu apa? Jadi saya terlalu mempertimbangkan dia punya perasaan dan dia punya kemampuan. Dia mampu tidak bayar premi sebanyak ini? Dia nanti berat tidak kalau setiap tahun diharuskan untuk bayar sekian-sekian? Nanti dia ada tidak income yang lain untuk menutupi ini? Terlalu banyak saya mempertimbangkan dia punya kondisi keuangan. Saya rasa yang hadir hari ini juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi saya kasih tahu bapak-ibu sekalian. You never never know bagaimana dia punya kondisi keuangan. Dia kalau mengeluh satu dua kalimat saja. Kalau bagi saya waktu itu saya sudah bilang dia dia bilang apa? Bayangkanlah sekarang kan lagi Chris mana ada uang banyak untuk beli insuransi. Wah begitu langsung saya percaya sama dia. Di situ saya sudah tidak mempunyai keberanian untuk memaksa dia. Jadi ada satu teman saya namanya Pak Darwin tinggal di jalan region Katamso. Saya datang saya jual insuransi untuk dia. Ini saya tidak ngarang ini benar terjadi. Saya harap Anda tidak melakukan kesalahan seperti ini. Darwin saya panggil dia Darwin aja. Dulu sama-sama dia di travel saya juga di LNC sama. Darwin ini perlu ini untuk anak nanti sekolah bagaimana bagaimana. Akhirnya dia setuju dia mau beli. saya tidak tahu karena teman atau karena ada kebutuhan. Terus dia bertanya sama saya sebaiknya saya masuk yang berapa. Bapak Ibu bayangkan kalau calon nasabah Anda sudah bertanya sebaiknya saya masuk yang berapa. Saya kira yang hadir di sini semua tahu jawabannya. Tapi apa yang saya jawab? Saya bilang sesuai dengan kemampuan saja. jangan terlalu maksa nanti kamu masih ada pengeluaran yang lain kamu mesti bayar uang sekolah anak dan lain sebagainya jadi secukupnya saja. Maka saya dapat polisi itu saya berhasil closing namun saya sudah lupa berapa dia bayar preminya apa itu yang diinsert itu berapa saya juga sudah lupa tapi yang saya ingat adalah saya bilang terserah kamu sebaiknya berapa berapalah. Lalu satu case lagi adalah saya menawarkan manager dari klien saya itu waktu itu dia masih kerja di jalan Krakatau jadi saya datang saya bilang anak sudah dua orang ini ada insurans kamu beli untuk nanti dia mau sekolah itu bisa nanti kalau enggak salah waktu itu saya lebih banyak jual menawarkan yang untuk sekolah untuk school fee untuk bisa nanti dia sudah SMP SMA itu berapa dia dapat sama juga dia seorang karyawan walaupun dia sudah manager tapi masih karyawan saya lebih kurang bisa tebak dia punya pendapatan berapa dia tanya juga sama saya berapa baiknya saya beli saya bilang terserah kamu lah jangan terlupa saya yang penting kamu tuh sanggup jangan nanti sudah nanti waktu mau bayar itu nanti anda tidak bisa ini maka terlalu banyak consideration sehingga tidak punya keberanian untuk bukan memaksa tapi keberanian untuk mengingatkan dia bahwa kalau beli insuransi itu mesti secukupnya supaya nanti kamu ada dua anak tiga anak itu bisa mencukupi karena saya sendiri saya saya ada siapa ini oke karena saya sendiri pernah menikmati insuransi jadi saya masuk insuransi dan anak saya sekolah itu saya pinjam yang US dollar saya pinjam dan saya manfaatkan itu maka saya tahu untuk anak sekolah itu paling bagus oke jadi tadi consideration dan courage untuk mendorong dia supaya dia bisa lebih banyak beli ini adalah kesalahan fatal jadi di insuransi tidak boleh begini kalau begini anda cuma pakai perasaan saja anda tidak melihat kenyataan sebenarnya dia itu sanggupnya diberapa ini juga ada seharusnya seharusnya apa seharusnya jangan terlalu banyak pakai feeling pakai emotion anda mesti pakai fakta pakai satu data yang jelas anda harus bicarakan soal kalau anda punya tiga anak nanti SMP berapa nanti anda sudah SMA apalagi kuliah nanti 10 tahun 20 tahun kemudian uang jadi kecil atau nilainya jadi kecil dan lain sebagainya saya tidak mempunyai courage untuk menjelaskan itu mau bilang baik hati ya oke terserah ya tapi baik hati baik bagi orang lain tapi tidak baik bagi kita sendiri ini tadi saya bilang saya tidak pandai menghitung ke depannya itu nanti anak kalau sudah SMP dapat berapa SMA itu saya sangat sangat buruk nanti ada satu poin saya akan perangkan di situ mungkin anda bisa tertawa terhadap saya punya kebodohan nah ini lack of passion and patience passion ini semangat motivasi ada semacam semangat yang ingin maju kemudian passion kesabaran ini dua-dua ini kenapa saya taruh di satu slide karena bacanya sama passion dan patience ini ada Pak Sutarno di sini yang jago bahasa Inggris pasti bisa membedakan ini tadi saya salah tidak sebut passion dan patience kalau salah minta maaf saja bahasa Inggris saya waktu itu tidak banyak memiliki semangat yang cukup tinggi untuk menjadi sukses di bisnis asuransi ini semangatnya kurang kenapa kurang maka banyak sekali orang bilang Anda kalau mau bergabung di insurance atau di MLM dan sebagainya mesti all out totalitas totality all out artinya oke lah kamu maju kalau mau berhasil berhasil kalau mau bergabung harus berhasil ini dulu ini waktu saya 22 tahun lalu saya lihat semangatnya ada di ibu Tio ibu komisari saya jadi waktu itu memang semangatnya itu luar biasa dan keberhasilannya itu juga luar biasa kalau kita bicara soal keberhasilan saya yakin sekali dia punya keberhasilan lebih besar daripada saya oke nah tidak cukup tinggi untuk menjadi sukses di bisnis ini ini yang saya bilang passionnya ini kurang lalu kesabaran nah ini juga satu kelemahan saya saya tidak sabar menunggu proses belajarnya yang cukup rumit bagi saya bukan rumit bagi semua orang tapi rumit bagi saya kenapa karena situ ada harus hitung sesuatu hitung premi hitung ini Anda lihat modulnya kalau training tentang teknikal itu waduh nanti bisa pusing saya tidak ada passion disitu saya tidak sabar tunggu prosesnya itu terlalu lama oke jadi seharusnya apa seharusnya kalau mau gabung di satu satu profesi atau satu perusahaan organisasi Anda harus all out itu seharusnya oke seharusnya all out Anda jangan tanggung-tanggung jadi kalau proses belajar memang harus sabar nah waktu itu karena sudah terbesar karena saya ada tiga pilihan mau tetap management consultant atau insurance atau MLM jadi waktu itu saya tidak punya waktu terlalu banyak untuk untuk bersabar untuk memikirkan sebetulnya saya mau dimana jadi seharusnya saya harus ikut dengan apa yang pernah dibicarakan oleh Jackie Chen sukses itu butuh proses yang lama dia sejak 4 tahun usianya sudah jadi bintang film sampai dia sudah tua itu prosesnya cukup panjang dan memang tidak bisa pakai shortcut there's no shortcut to sukses jadi tidak bisa use shortcut tidak ada jalan pintas untuk menuju ke sukses harus ada suatu kesebaran jadi ini yang tadi di awal saya sudah janji saya tidak mau terlalu banyak bicara tentang profesi saya sekarang ini maka saya tidak boleh kasih contoh saya sebagai speaker saya sebagai presenter saya sebagai management consultant itu saya tidak boleh jadi ini yang saya bilang saya gagal di business insurance nah ini dia kenapa saya tidak sabar jadi ini sedikit cerita tentang masalah pribadi ini mathematics atau matematika lucu gak ya kenapa saya mau ceritakan saya punya kegagalan kenapa ada urusan dengan matematika bapak ibu tentu tahu ya kalau sering ikut saya punya saya punya training atau saya punya program saya sekolah formalnya itu sangat minim saya menang dari Pak Triwong soal dikit kalau dia tamat SD saja saya pernah di SMP 2-3 2 tahun di convert ya dari bahasa Inggris itu jurus Kansai Inggris School itu sepertinya sudah masuk di SMP tapi belum tamat sudah sudah kacau sudah politik dan sebagainya jadi saya tidak teruskan saya punya formal education saya tidak teruskan jadi waktu di SD masih di sekolah Chinese oke itu antara SD dan SMP itu dulu di sekolah Chinese tengah-tengah itu ada ada 3 tahun dari SD mau menuju ke SMP itu ada 3 tahun saya 2 tahun ketinggalan kelas saya tidak lulus karena saya gagal di matematika jadi saya pernah ketinggalan kelas 2 tahun karena matematika saya itu gagal total saya minta abang saya abang saya jauh lebih besar dari saya dia juga berusaha ke sekolah dulu kalau tidak bisa naik kelas itu datang orang rumah bapak ibunya minta tolong nanti abang saya juga abangnya datang jadi kepala sekolah saya bilang sorry tidak bisa karena dia gagal di matematika itu adalah mata pelajaran yang sangat penting kalau dia gagal di yang lain-lain misalnya ada sejarah atau ibu bumi itu masih bisa dipertimbangkan tapi kalau di matematik itu tidak bisa dan saya sudah masuk ke Kasa English School pun waktu itu dia punya matematika yang gampang-gampang saja tambah kurang kali itu tidak sampai yang serumit apa yang saya lihat orang lain bisa jadi itu yang saya sangat bukan menyesal tapi memang itu adalah saya punya saya boleh bilang nasib karena memang sudah memang dulu tidak tidak pintar matematika itu betul tidak Pak Ibu sekalian Anda bekerja di insurans company perlu tidak matematika yang kuat seperti Pak Heri mungkin bisa pasti bisa kasih tahu nanti kalau mau membicarakan soal ekonomik Anda mau bicara soal financial Anda apalagi membuat financial planning yang bagus Anda mesti pandai hitung menghitung tidak bisa hanya pakai sebuah kalkulator terus bisa nggak bisa Anda itu harus bagus sekali dengan angka-angka bagi saya angka-angka itu hanya saya bisa itu di performance appraisal kalau saya kasih konsultasi tentang bagaimana menilai kinerja karyawan itu saya bisa oke 0-10 ada kasih angka berapa itu saya bisa jadi matematika ini atau matematik ini apa ini jadi saya tidak memiliki kemampuan dan pemahaman tentang angka-angka saya sangat jelek sekali tentang angka ini kadang-kadang 100 x 100 pun saya mesti pakai kalkulator hitung baru saya dapat itu berapa kadang-kadang misalnya 10 x 100 itu berapa-berapa nolnya di belakang ini pun tidak gampang Bapak Ibu sekalian ini hari ini bukan pertama kali saya mengakui saya punya kelemahan di depan pendengar saya di training-training yang lain pun saya selalu mengakui bahwa memang pendidikan formal saya itu tidak mencukupi dan lain-lain ini saya pikir saya tidak perlu khawatir kalau misalnya kita ada kekurangan di satu bidang kita seharusnya ada kelebihan di satu bidang yang lain jadi kita ini tadi saya bilang mungkin Tuhan adil jadi dia tidak menutup kemungkinan bagi orang yang yang lemah di A tapi dia juga bisa ada kekuatan di B dan C jadi tadi ini mengenai angka ribet sekali saya tidak suka dengan angka tapi kalau misalnya ingat-ingat deposito masih ada berapa masih ingat itu saja cuma angka ingat saja tapi kalau misalnya ada pekerjaan yang menyangkut angka-angka ini saya merasa berat sekali jadi masalah terberat adalah apabila saya berhadapan dengan pekerjaan yang berkait dengan angka-angka nah seharusnya apa ya seharusnya ya kalau waktu itu saya lemah di 22 tahun yang lalu ya di tahun 98 ya kalau saya tahu saya punya matematik itu gagal atau kurang bagus sebetulnya saya boleh cari guru apa namanya itu orang bilang tidak selalu terlambat ya kalau if you want to learn something ya it's never too late ini gak bisa terlambat kalau waktu itu saya mau padahal saya minta saya punya klien banyak yang saya minta oke anda belajar dong tentang accounting ya suami istri pergi cari guru belajar accounting mungkin anda perlu nanti lihat anda punya laporan keuangan tidak boleh nah mereka pergi belajar sebenarnya waktu itu saya juga bisa cari guru nah makanya ini mentor saya bilang penting saya perlu cari guru atau mentor yang bisa ngajar saya tentang matematika jadi ini matematik ini salah satu contoh aja bapak ibu sekalian sekarang misalnya bapak ibu mempunyai suatu kekurangan masih sempat belajar oke saya punya klien saya pernah 8 tahun bantu dia orang tuanya sudah 60 sekian tahun di singapore masih pergi kuliah ini yang membuat saya salut jadi 60 sekian tahun masih kuliah masih mau ambil sarjana jadi itu luar biasa masih ada kan ada yang 70 tahun juga bisa ambil S2 S3 itu juga biasa tapi ini soal belajar ini jangan berhenti jadi seharusnya jangan berhenti belajar maka dari 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 pembelajaran yang satu ini saya sekarang ini sudah sedikit lebih memahami misalnya habis covid-19 ini orang sudah ramai-ramai pakai jom saya belum berhenti maka saya coba belajar terutama saya belajar dari Pak Iskandar jom itu seperti apa kalau kita iuran itu berapa dan sebagainya backgroundnya itu pakai pakai screen screen atau gimana itu saya semua belajar dan saya juga belajar dari saya punya staff saya belajar juga dari teman saya di Jakarta Pak Wayudi Akbar dia juga seorang pebicaraan jadi seharusnya begitu seharusnya kita terus belajar segala sesuatu yang menyangkut kita punya pekerjaan kita masih bisa belajar saya berapa hari lagi saya sudah mencapai usia 68 tahun tapi saya pikir saya masih tetap terus belajar saya tidak berhenti apalagi sekarang ini gampang sekali belajar dari dari Google dari Youtube maka kemarin di Smart Managing Talk di IG Live pagi saya diberikan tantangan oleh seorang follower saya dia bilang Pak bahas dong employee loyalty jadi kan perlu bahan kan supaya tidak mengecewakan dia saya perlu cari bahan saya perlu belajar lagi nah ini adalah kesempatan so don't stop learning jadi teruskan aja oke stop share sedikit nah jadi nanti sudah selesai semua baru saya beri kesempatan untuk bertanya ya Bapak Ibu sekalian ya jadi ini tadi ada beberapa poin tadi mulai dari saya bilang mentor tadi ya mulai dari mentor tadi ada juga apa consideration and courage mempertimbangkan dan keberanian untuk menuntut dan sebagainya lalu saya juga ada bicara soal matematik ya ada bicara soal passion semangat yang cukup tinggi untuk memasuki satu-satu keterampilan dan kesabaran untuk belajar dan akhirnya tadi ada matematika oke jadi satu lagi ini adalah show up show up ada banyak sekali artinya tapi show up di sini adalah hadir anda hadir di suatu kegiatan oke saya punya kelemahan dulu ini pun saya pikir berapa puluhan tahun lalu sudah mulai lah gitu ya saya adalah orang yang tidak begitu kepingin atau tidak begitu pede kalau boleh saya bilang ya apakah itu hanya alasan atau sebab saya tidak suka menghadir di event atau acara atau kegiatan sosial dan DSB itu apa ya dan sebagainya oke dan sebagainya oke saya sendiri pun bisa lupa oke saya tidak begitu suka kalau di situ ada keramaian rame-rame saya misalnya ada pesta gitu ya saya harus hadir saya harus duduk di situ apalagi kalau menghadiri pesta pernikahan yang tiny style nya itu tidak ada yang kenal di situ saya lihat anda lihat saya mesti sampai 3 jam baru kita pulang ini adalah satu hal yang paling saya tidak suka tapi nanti ya seharusnya saya akan kasih tau ya kalau mau bilang saya introvert 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 ada extrovert juga ya apakah itu memang saya introvert gak saya pernah belajar dari satu artikel katanya introvert bukan berarti dia pendiam introvert bukan berarti gak ada teman ini kalau saya salah minta maaf anda boleh coba cek di google juga ya introvert artinya dia hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang dia sukai orang-orang yang sesuai dengan dia punya gaya dia hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang topiknya sama hobinya sama jadi kalau bicara satu topik itu bisa klop itu namanya introvert bukan berarti dia gak ada teman dia ada teman tapi selektif atau memiliki sosial emosional yang rendah nah ini sosial emosional ini apa saya kutip dari siapa ya Daniel Goldman kalau saya salah yang Daniel Goldman yang tulis buku emotional intelligence oke EI emotional intelligence atau lebih mudah dimengertinya itu adalah EQ emotional quotient nah sosial emosional itu apa ya tadi yang yang tidak suka bergaul dengan orang termasuk juga famili dekat pun dia tidak bisa dekat ya misalnya ada orang kalau dulu waktu saya masih kecil tidak bisa buat-buat sesuatu ibu saya pasti setiap minggu pasti naik becak ke rumah nenek nah disitu ada bibi saya disitu ada saya punya sepuku kita bisa ngobrol itu waktu itu sosial emosional itu sangat tinggi jadi kita bisa bergaul dengan orang lain oke jadi waktu itu sebenarnya sebelum 22 tahun yang lalu di tahun 90 awal 91 92 saya sudah bergabung di Rotary Club ya saya sudah bergabung di Rotary Club Rotary Club itu sejenis klub sosial yang sejenisnya adalah Lions Club dan waktu itu saya disitu banyak kenalan hari itulah saya kenal dengan Pak Darmin namanya yang memberikan peluang kepada saya jadi sebagai seorang berbicara ada hanya saja tertentu kalau saya hadir di Rotary Club itu saya bisa setiap selasa beda dengan klub lain sebulan sekali ada kan rapat tapi di Rotary Club setiap minggu sekali oke 2-3 jam kita harus ada hadir di situ nah jadi mau bilang saya introvert sekali juga enggak sosial emosional saya merupakan rendah juga enggak kenapa show up ini penting Anda harus build Anda punya networking ya jadi seharusnya Anda hadir di berbagai event supaya Anda bisa jumpa dengan orang-orang atau kawan-kawan yang baru Anda bisa kenal lagi orang-orang yang sebelumnya Anda enggak kenal di situ Anda coba cari prospek Anda coba cari ada enggak connections atau networking Anda bisa banyak kenal tapi maka saya bilang saya bukan orang yang introvert saya dulu kalau Pak James Pak James Gwe itu kalau adakan seminar di Medan selalu dia melalui Smart FM radio di mana saya jadi pebicara mengundang saya menghadiri dia punya seminar terutama dulu sering adakan di Grand Angkasa waktu itu masih nama Grand Angkasa saya hadir di situ beberapa kali dan saya pasti diperkenalkan oleh Pak James yang duduk di belakang itu senior kita namanya Tan Egy dia pembicara gini itu adalah satu promosi yang bagus saya masih ingat waktu saya menghadiri tapi tolong jangan kasih tolong Pak James saya menghadiri dia punya event itu saya ketemu dengan seorang teman lama akhirnya jadi prospek nah situ dia tanya sama saya Pak kan bisa enggak bawa topik yang sama dengan Pak James saya bilang bisa customer service saya ada akhirnya dia jadi pelanggan saya jadi saya dapatlah beberapa kali training dari dia jadi seharusnya kita show up seharusnya kita hadir kalau misalnya tapi sekarang ini lagi COVID-19 ini sorry aja ya belum bisa kita face to face gitu ya belum bisa offline tapi kalau misalnya sudah lewat COVID-19 kepada teman-teman yang baru gabung di entry ataupun sudah lama ini sangat bagus ya jadi bisa bergabung dengan teman-teman lain oke ini show up ya seharusnya kita bisa cari peluang yang banyak di situ ini slide terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian karena saya banyak sekali cerita tentang saya punya kelemahan saya punya kesalahan dan lain sebagainya jadi saya tidak mau Bapak Ibu itu terus mempunyai suatu perception atau persepsi bahwa wah kalau gitu yaudah saya juga memiliki yang sama jadi gak bisa maka disini saya ajak let's change all the negatives into positives yang tidak bagus yang tidak bagus tadi ganti jadi yang bagus yang negatif jadi positif nah ini yang saya harapkan jadi jangan terlalu lama Anda berada di dalam suatu kondisi yang yang negatif ya yang bisa menghalangi Anda punya sukses di masa yang datang jadi Bapak Ibu sekalian walaupun saya ini tidak lagi di insurance tapi saya tetap mengikuti kegiatan di M3 saya senang sekali bisa melihat Anda yang begitu sukses ya ada MDRT-nya Anda ikut semangatnya itu luar biasa jadi insurance-nya adalah satu profesi yang sangat luar biasa saya juga sering baca tulisan yang ditulis oleh Pak Cangdra ya kita saling kasih light juga jadi kita punya tulisan itu saya pikir sangat bagus ya Pak Cangdra ini bukan hanya untuk menghimbau agar kita itu harus beli insurance ya seperti yang satu kemarin dong tidak salah Pak Cangdra tulis kalau tidak ada insurance itu sama dengan pesawat itu tanpa oksigen mask tidak ada masker oksigen kalau enggak pesawat itu tidak layak terbang saya mau tambah sebetulnya di tulisan Pak Cangdra itu adalah pesawat pesawat dalam kabar terbang itu tidak layak terbang kalau tidak ada life fast tidak ada baju lampung itu juga kabar terbang karena saya itu lama di penerbangan jadi saya ingin sedikit kasih komentar tapi akhirnya udahlah jangan diganggu dulu Pak Cangdra hadir gak ini? hadir ya bisa tunjukkan videonya sedikit atau kalau lagi makan enggak apa-apa tapi mungkin kalau enggak lagi dengar nanti juga ini ada rekaman enggak ya? enggak ada rekaman enggak apa-apa saya rekam jadi Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian tadi itu adalah saya punya true story kenapa saya gagal jadi seorang agent asuransi jadi saya harap Anda tidak mengalaminya Anda punya matematika bagus Anda punya courage lebih besar lebih tinggi daripada concentration Anda punya passion itu tinggi semangatnya dan Anda punya kesabaran cukup-cukup bagus untuk mengikuti proses pembelajaran dan Anda dapat mentor-mentor yang bagus mentor boleh banyak leader cukup satu saja oke jadi supaya Anda tidak dibilang enggak loyal sama leadernya mentor kita belajar di siapa boleh gitu ya tapi kalau leader itu only one leader ya nah dan terakhir show up show up jadi kalau ada ada zoom meeting ada apa gitu ya walaupun saya tidak masuk di entry punya zoom meeting tapi selalu telinga saya itu mendengarkan ya mendengarkan Anda punya punya kegiatan banyak sekali pembicara-pembicara yang bagus dari Pak Cangdrah itu juga sudah bicara Pak Pak Ciko juga ya Pak Heri lebih sering ya Pak Iskandar lebih sering Ibu Nurni ya hanya kita mau tunggu nanti Ibu Tio nanti ya kalau nanti sudah siap sedikit bicara tentang Anda punya sukses story yang berapa tahun lalu gak apa-apa saya aja bicara tentang sesuatu yang terjadi di 22 tahun yang lalu that is our ini ya our history itu gak apa-apa ya semua orang pasti mempunyai masa lalu jadi like itu yang positif maupun yang negatif baik Bapak Ibu sekalian that's all what I can tell you now kita coba dengarkan ada gak yang mau bertanya oke Anda mau tanya sama saya tentang kegagalan dulu silahkan don't worry ya jangan saya khawatir ya mau tanya kenapa kok bisa ketinggalan kelas sampai dua kali juga gak apa-apa silahkan aja sambil menunggu pertanyaan saya minum sebetulan go ahead mana ada yang mau tanya kalau gak ada saya tanya duluan silahkan saya mau tanya Pak Tan menurut Pak Tan gimana kalau keseringan kan kalau kita gabung dalam sebuah bisnis multilevel juga seperti itu gitu kan asuransi juga seperti itu kayak sebenarnya di satu bisnis itu gak ada kata gagal kayak gitu sebenarnya gak ada kata gagal selama kamu mau belajar mencoba dan berjuang kayak gitu jadi gak ada orang yang kayak kamu gak cocok disini kamu cocoknya disini gitu sebenarnya itu gak ada kecuali kamu memang gak mau belajar menyerah ya berarti gagal menurut Pak Tan bagaimana ya itu benar ya kalau kita sendiri yang yang tidak mau menyerah ya gak gagal gitu kan tapi di banyak bisnis itu ada semacam pengukuran ada measurementnya kalau Anda tidak capai performance seperti ini Anda itu akan di eliminasi gitu itu ada jadi itu seleksi seleksi-seleksi itu memang ada ya jadi kalau misalnya dapat Anda dapat seleksi seperti itu Anda tidak perform sehingga tidak qualified untuk menduduki suatu jabatan ya berarti tapi saya gak harap terjadi disini ya kalau misalnya terjadi disini mungkin cari tahu apakah memang tadi sweet spotnya itu gak cocok misalnya saya punya keahlian memang bukan di di MLM saya lebih cocok dimana gitu itu cuma dicari tahu ya saya bilang gak semua orang sama di dunia ini oke tapi jangan terlalu cepat menyerah kenapa tadi saya bilang kalau saya agak cepat sekali saya dapat mentor waktu itu ya saya coba ada orang menyadarkan saya eh belajar dong matematika ada orang menyadarkan saya eh harus show up dong ada orang menyadarkan saya lu mesti balancing you punya concentration and you punya courage saya bisa berhasil ya jadi yang saya saya setuju itu tadi adalah ya kita sendirilah yang menentukan kita mau sukses sukses atau kita mau gagal gagal sih tetap ada sih hanya saja kapan anda menyerah gagal ini yang ini yang sangat sangat tapi kalau misalnya yang sudah lama di insurans pasti tahu mereka itu sangat pandel pandel apa itu tahan banting ya tahan banting itu kalau misalnya masalah-masalah kecil itu bagi mereka itu sepertinya gak ada masalah hal itu masalah kecil karena mereka itu sudah well trained sudah terlatih dengan baik sekali mentalnya bukan bukan fisiknya ya tapi mentalnya itu sudah luar biasa nah mau sampai ke tahap itu saya pikir tidak gampang yang yang hadir disini hari ini yang sudah senior-senior ini semua pasti setuju dengan apa yang saya katakan demikian Pak El tapi kan tidak kita bongkiri kan Pak kebanyakan itu sebenarnya bukan apa ya namanya bukan fakta kalau mereka gagalnya itu karena itu tapi hanya jadi alasan kan kebanyakan itu hanya alasan bilangnya jadi kayak ya sebuah alasan lah switch spot itu kayak alasan aja sebenarnya sebenarnya bukan itu kalau switch spot tadi saya bilang itu bukan alasan tapi kalau misalnya dibilang saya tidak mempunyai networking nah itu itu alasan ya saya saya tidak pandai bicara seperti yang selalu di itu sering itu sering itu itu adalah alasan ya itu adalah alasan tapi kalau yang tadi saya punya itu yang matematika itu memfakta itu bukan alasan memang memang sebab saya dari dulu tidak bisa pandai matematika maka saya ketinggalin kelas itu adalah satu kenyataan oke agak lucu ya kedengarannya tapi itu adalah kenyataan ya nah jadi maka alasan dan sebab itu mesti diperjelas sebenarnya itu alasan atau sebab kalau bahasa Inggris jelas Pak El itu ada excuse dan reason tapi kalau di bahasa Indonesia alasan itu ya sebab tapi kalau di bahasa Inggris dia bisa excuse itu dibuat bagi saya adalah reason sebab tapi bagi orang lain dia bilang ah itu alasan saja inilah inilah yang paling sulit inilah yang paling apa namanya itu jadi penentu di keberhasilan seseorang apakah dia selalu gak pakai alasan ya oke Pak El mungkin ada lagi yang lain mau bertanya misalnya kalau 20 tahun yang lalu ya 22 22 tahun yang lalu ini matematika saya tak kalau seandainya jadi agent insurans itu perlu invest 100 juta Pak Tan bisa berhasil gak maksudnya ini saya hubungkan kan tadi alasan Pak Tan kan mentor consideration eh bukan alasan namanya apa ya tadi yang Pak Tan menyebutkan faktor gagalnya itu consideration dan courage maksud saya kalau kita misalnya mau invest sesuatu bisnis butuh butuh dana misalnya 22 tahun yang lalu butuh 100 juta nah kan perlu juga pertimbangan consideration dan keberanian kan jalanin bisnis juga perlu kesabaran apa masa sama ada passionnya matematika juga perlu karena mau hitung-hitung untung atau rugi biarpun sederhana kan terus ya so up itu ya mungkin dari segi promosi lah kalau kita ada satu bisnis kan kita mesti promosi nah kalau seandainya dulu jadi agent itu 22 tahun yang lalu harus store dana 100 juta kira-kira Pak Tan bisa berhasil gak gitu karena zaman saya dulu juga mungkin sekarang masih perlu AACI ya 225 ribu sekarang eh dulunya sama sekali gak perlu asal ada satu case aja udah langsung jadi agent karena saya juga begitu gitu loh kira-kira bukan soal investasinya ya Bu ya berapa biaya yang perlu kita pakai untuk itu tapi memang itu tadi berapa faktor tadi yang membuat saya gagal jadi gak gak ada hubungan dengan saya harus investasi 100 juta atau bukan itu gak ada hubungannya maksud saya kalau dulu jadi agent itu eh mau bayar kayak kita jadi distributor itu kan mesti ada jaminannya rumah gitu kan apakah Pak Tan akan habis-habisan dengan faktor-faktor ini supaya berhasil kalau dulu mau jadi agent diwajib diwajibkan untuk bayar 100 juta di tahun 22 tahun lalu 100 juta itu cukup besar jadi waktu itu orang investasi di waktu aja boleh tapi kalau investasi di 100 juta itu saya akan mempertimbangkan balik karena saya ada tiga pilihan jangan lupa Ibu ya Ibu Nurni saya ada tiga pilihan masih ingat tiga pilihan yang tadi ya nah saya ada tiga pilihan kalau saya gabung di MLM saya nggak perlu bayar 100 juta saya gabung di MLM kenapa saya mesti ambil risiko kalau saya tetap di management consultant saya tidak perlu investasi 100 juta nggak maksud saya atau nggak lah saya ngomong 100 juta itu biar lebih ekstrim kira-kira kalau modalnya sama seperti gabung di MLM atau jadi motivator atau speaker MLM kan butuh modal juga ya saya rasa dulu kalau dulu MLM itu bayar di pertama itu cuma 200 sekian ribu untuk dapat produk itu saya pikir semua orang bisa itu nggak apa-apa walaupun saya belum sempat invest tapi saya pikir saya mau kalau MLM kan cuma ratusan ribu tadi Ibu Nurni bilang 100 juta itu kan terlalu jauh bedanya 100 juta yang nggak nggak mau ya maksud saya itu kan 100 juta agak ekstrim ya sekiranya sama modalnya di MLM kalau sama dengan saya mau kenapa waktu itu saya juga sering ikut di kantornya saya nggak sebut nama insuransi saya saya ikut di situ berarti saya sudah invest secara waktu saya invest dengan waktu padahal waktu itu bisa saya pakai untuk kegiatan lain dan saya pikir waktu itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya-biaya yang harus saya bayar kepada satu perusahaan itu ya di MLM juga orang ajak saya bicara sampai jam 1 malam itu kan waktu kan berarti saya invest di waktu itu padahal waktu itu saya belum jadi agent belum jadi dia punya apa yang namanya itu dia punya agent lah jadi kalau invest ini saya pikir bukan bukan soal nilai uangnya ya kecuali sampai tadi ratusan juta ya kalau misalnya kalau waktu aja saya pikir itu masih bisa karena masih ingat bu di awalnya saya bilang saya pilih apa saya coba memilih insuransi masih ingat ini ya saya ulangi ya ya kan jadi akhirnya saya coba pilih insuransi tapi saya gagal oke saya coba saya coba pilih insuransi ini yang coba ini yang gak bagus ya mungkin tadi saya ibu sama laptop satu yang habis baterai ganti jadi maka disini saya mungkin mengimbau ya kalau mau terjun ke dunia insuransi terjun lah ya oke walaupun disitu ada ada investasi dengan waktu dengan biaya dengan apa misalnya kenderaan anda perlu beli pakaian yang lebih profesional dan itu saya pikir ada satu investasi yang yang tidak bisa kita hindari ya tapi tentu gak sampai ratusan juta lah artinya jadi agent insuransi harus beli mobil ya kan naik sepeda sepeda motor juga bisa ya naik angkot juga bisa kalau mau jualan karena masalah oke terima kasih ibu Nurni selalu ada pertanyaan yang lain-lain ada lagi jangan-jangan teman-teman lagi memikirkan aku pernah gak ya seperti dia begitu ya oke kalau gak ada Pak El saya mau berikan semua tantangan siapa yang hadir disini hari ini oke pernah mempunyai masalah yang sama dengan masalah saya saya minta dengan hormat boleh gak dia sedikit ceritakan dia punya pengalaman Pak Tan saya pengen sharing silahkan jadi sebenarnya apa yang Pak Tan alami itu sebagian dari kita itu mungkin pernah mengalami dan mungkin banyak bahkan banyak dan salah satu salah saya sendiri jadi even sampai hari ini pun kalau teman-teman disini padahal semua padahal tahu ya tadi Pak Tan bicara soal masalah introvert atau apa itu mungkin salah satu daripada karakter saya juga saya bukan tipe orang yang wah begitu ketemu orang langsung ramai di suasana atau apa ketemu orang yang gak kenal itu langsung bisa bicara apa gitu ya tapi di satu saat di satu sisi tertentu ya setelah berevolusi itu bisa 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 menjadi tapi kalau dari awalnya dari sononya itu seperti demikian jadi memang saya suka berteman itu juga pasti pilih jadinya pilih dengan orang yang saya nyaman salah satu yang hadir hari ini adalah Pak Sutarno itu teman baik gue dulu jadi gak banyak memang nah ketika masuk di bisnis asuransi apa yang terjadi sebenarnya yaitu mungkin kalau saya pikir adalah Pak Tan tadi bilang masih ada tiga pilihan waktu itu masih ada tiga pilihan saya masuk di bisnis asuransi tahun 96 96 itu saya eh sorry 96 94 itu join dengan sebuah perusahaan asuransi yang baru buka di Indonesia perusahaan Amerika dan disana karena tipikal orang introvert itu tidak mau prospek siapa aja gak tau karena dari kampung alam sendiri itu mau cari siapa juga gak kenal karena saking sempitnya pergaulan disebut nah cuma saya berpikir adalah waktu itu adalah I have no choice kalau saya bekerja saya tau langkah saya bekerja itu pasti sampai di mana saya hitung saja waktu itu kalau saya bekerja lagi lima tahun ke depan pada waktu itu saya termasuk waktu bekerja ya karena kalau bekerja kan kita butuh intelektual dan segala macam kemampuan komputer dan segala macam itu saya fasil saya pandai karena saya backgroundnya memang suka orang orang yang suka matematika saya hanya menghitung itu adalah kalau saya kerja lima tahun lagi saya jadi siapa saya jadi ini saya kerja lagi sepuluh tahun saya jadi siapa saya jadiin jadi pak itu ibu itu saya kalau kerja lima tahun lagi jadi siapa gitu nah sampai di tahun 98 teman-teman apa yang terjadi adalah sama dengan saya kerja saya sudah sempat boleh katakan sebuah perusahaan Australia yang gajinya waktu itu sangat luar biasa hanya apa yang terjadi adalah tahun 98 perusahaan Australia seperti Pak Tan persis ya saya bagian impor barang logistik sama marketing marketing bukan menjual ya marketing untuk membuat marketing plan mereka so dolar menaik perusahaan terpasang harus tutup di Indonesia perusahaan masih masih tetap jalan sampai sekarang perusahaan besar tapi di Indonesia dia tutup dan waktu itu adalah no choice Pak Tan no choice kenapa? karena saya mau bekerja kembali saya yakin saya tidak akan dapat gaji sebesar yang ada so apa yang terjadi adalah perubahan saya mau start bisnis asuransi waktu itu tahun 98 saya langsung ambil keputusan oke kalau saya masih ada ada jalan ke belakang if I have bridge saya masih ada jalan belakangnya maka saya pasti akan cari jalan belakang lagi so I have no reason for me saya hanya berpikir adalah waktu itu kalau saya tidak saya saya tidak punya rasa takut saya tidak punya rasa malu untuk melakukan sesuatu yang tidak salah kalau yang saya lakukan tidak salah benar bahkan bisa menolong kenapa saya takut dan itulah sedikit titik balinya dan karena seperti Pak Tan ya tadi jadi ini kondisinya hampir mirip Pak Tan saya tidak gampang saya tidak tidak bisa tidak bisa paksa seseorang sebenarnya kalau saya paksa seseorang untuk masuk karena karena dia segan sama saya karena dia kenal sama saya penjualan itu rasanya saya merasa bersalah lapatan sama tidak punya berani untuk memaksa orang itulah salah satu alasan jadi sebenarnya kadang-kadang ini sharing dengan teman-teman adalah Anda setiap dari kita itu punya kelemahan dan kelebihan tapi di poin-poin tertentu kelemahan Anda itu kalau bisa digunakan bisa dibalikin itu bisa jadi kekuatan nah apa yang terjadi adalah sekarang saya takut saya malu untuk memaksa seorang sampai sekarang saya tidak pernah jualan aduh kamu bantu deh saya saya tinggal sedikit mau capai ini mau capai itu saya sampai hari ini gak pernah ngomong seperti itu jadi karena kekurangan itu chancenya balik adalah saya berpikir bagaimana saya bisa menjual sesuatu sehingga orang itu menjadi membuat membuat orang itu menjadi dia membutuhkan so pada saat kalau saya membutuhkan dia untuk saya bisa closing sementara saya tidak bisa close maka gagal so saya change that's why itu alasan kenapa sampai hari ini saya belajar financial planning dan teman-teman juga saya share pengalaman teknik financial planning itu kenapa karena alasannya adalah itu dan sebenarnya teman-teman saya kasih satu lagi hal adalah bisnis sasurasi jiwa sebenarnya bisnisnya unik kalau Pak Tan hari ini sebenarnya bukan gagal Pak Tan Pak Tan adalah kalau kita di Chinese mungkin kita semua juga tahu ada satu hal yang disebut sebagai jodoh Pak Pak Harry sorry ya potong gagal sebagai agent insurance itu sudah pasti ya benar sebenarnya Pak Tan tidak gagal sebagai agent insurance benar kenapa karena kalau Pak Tan hari ini sukses sebagai agent insurance maka banyak sekali orang yang tidak punya kesempatan untuk belajar dengan Pak Tan itu yang saya bilang itu dua hal yang berbeda Pak itu dua hal yang berbeda maka maka saya bilang saya tidak mau terlalu banyak singgung mengenai profesi saya sekarang kalau kita campurkan dua ini ada orang teman bilang sama saya dia bilang oke lah lupakan lah kamu jangan terlalu memikirkan kamu punya formal education tidak cukup dan sebagainya kalau you S1 S2 dia bilang belum tentu you bisa berhasil sebagai seorang pembicara dia bilang atau sebagai seorang konserter tapi ini adalah dua hal yang berbeda maka kita mesti tutup satu ya kalau kita mau bicara tentang kegagalan oke sebagai insurans agent yaudah gitu saya ngerti maksud Pak Heri saya berhasilnya itu di bidang lain ya seperti tapi hari ini kan kita murni bicara tentang agent insurance ya ya ngerti Pak Tan maksud saya sebenarnya kita semua hari ini juga punya kesempatan belajar dengan Pak Tan karena memang kembali lagi adalah ternyata kekuatan terbesar Pak Tan itu adalah sebagai seorang guru sebagai seorang motivator sebagai seorang yang bisa memberikan seperti itu andai kata kalau Pak Tan kemarin itu tidak berhenti lanjutkan maka Pak Tan itu jadi leader yang hebat kenapa? karena itu sebagai leader juga butuh seperti Pak Tan yang bisa memberikan punya kebijaksanaan memberikan solusi dan segala hal so teman-teman mengetuklah ya Pak Tan seri hal ini sangat luar biasa Pak Tan bagi kita semua di bisnis asuransi sebenarnya adalah bisnis yang Anda bisa latar belakang apapun bisa sukses hanya masalahnya adalah ketika kita ketika kita menemukan kesulitan kita go on atau berhenti kemampuan menghitung juga tidak terlalu butuh karena di insurans yang proposal sudah dibuat dengan komputer kita hanya bermain angka tambah kurang bagi sedikit saja tidak tidak terlalu signifikan jadi lebih lebih ke bagaimana kita belajar relationship dan itu juga saya rasa semua orang pasti bisa cepat atau lambat saja bagi orang yang extrovert orang yang sanguinis itu jauh lebih gampang 22 tahun yang lalu saya dengarkan penjelasan Pak Heri sekarang ini mungkin saya bisa berhasil karena 22 tahun lalu saya tidak ketemu dengan mentor yang bisa membangkitkan semangat saya bisa memperbaiki saya punya kekurangan dan sebagainya memang beda zamannya Pak Bapak tadi Singgong sekarang kan gampang kalau mau membuat proposal semua sudah computerize tinggal masukkan data dan sebagainya dulu kan tidak itu kita belajar itu luar biasa saya jadi maka proses pembelajaran jadi terumit maka saya itu gagal jadi saya pikir hari ini saya juga merasa lega hari ini karena saya itu sudah menjelaskan semua kekurangan saya di 22 tahun lalu jadi teman-teman sekalian tadi Pak Ciko ada tulis di chat dia bilang banyak orang mengalami hal yang sama tapi Anda sudah melewati masa itu sudah kembali ke kondisi yang normal yang sudah memang sudah berhasil itu sangat bersyukur sekali saya terus terang saja tidak berhasil menolong saya kembali menjadi seorang agent insurance yang berhasil ini purely insurance tidak usah bicara tentang yang lain kalau yang lain-lain tidak bisa kita sama hanya khusus untuk kegagalan di insurance saja oke terima kasih Pak Heri sudah memberikan penjelasan ada lagi yang lain mau tanya langsung kepada saya halo Pak Tan silahkan Pak sedangkan Irwan ini Pak Tan tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Tan bahwa saya 22 tahun yang lalu itu kan tidak menemukan mentor gitu ya Pak Tan berarti kan sekarang seperti juga yang dikatakan oleh Pak Tan bahwa saya sekarang mentor itu kan lebih tampil di sehari terada digital Pak dari YouTube atau dari sosial gitu ya berarti kan seharusnya seharusnya agent sekarang itu bisa lebih sukses ya Pak Tan karena bisa lebih gampang mendapatkan mentor ya berarti kan masalah sekarang itu masalah dari dalam diri sendiri agentnya betul nggak Pak Tan kira-kira Pak Tan oke kita bisa menemukan mentor di mana-mana YouTube ya di Google di mana aja ya di medsos dan sebagainya tapi harus satu hal harus kita ingat baik-baik pilih mentor itu adalah satu masalah yang besar oke tidak semua mentor sesuai dengan kita ini saya tuliskan tidak menemukan mentor yang cocok strip sesuai nah ini memang banyak banyak pilihan bisa-bisa semakin banyak pilihan kita semakin bingung saya Pak Sutarno yang sangat aktif di Toastmaster Club Medan kan banyak kan Toastmaster Club jadi kita mau gabung di club mana situ ada nggak mentor yang bisa kita di communicationnya sama leadershipnya kita mesti ya ada sebagian jodoh juga lah hatinya cocok nggak kita kesana ya kalau kita nggak nggak pandai memilih coach nggak pandai memilih mentor itu adalah satu hal yang nggak saking banyaknya kita juga bingung hati-hati ya kalau misalnya kita baca artikel yang ditulis oleh orang Amerika orang Australia atau orang Eropa bisa-bisa tidak sesuai dengan kita punya praktek di Indonesia ini oke beda leadership aja beda kan memimpin orang di Amerika dan memimpin orang di Indonesia kan beda maka kadang-kadang kita sebagai mau jadi leader di tempat kita ini kita juga memang harus belajar tapi belajarnya itu jangan belajar dari orang yang jauh di sana kulturnya beda tapi kalau sumbernya banyak saya setuju dengan Pak Irwan banyak sekali sumber kita bisa ini tapi harus hati-hati mengeleksi bingung gak kita tiap bangun pagi jam 6 buka whatsapp aja sudah ada ini ada itu kan mengajar kita gak boleh ini gak boleh itu saya bilang sama Ibu Tio lain kali di dunia ini semua gak boleh diminum semua gak boleh dimakan ada aja tiap hari nanti gak boleh makan ini sama ini nanti lama-lama gak boleh minum air putih kita gila kan jadinya oke selektif memang banyak sumber kita selektif terima kasih Pak Irwan lama kita gak ngongrol bagus sekali thank you ada lagi yang lain Pak Tan ya Pak Iskandar mohon koreksi kalau saya salah ya Pak Tan dari apa yang saya perhatikan tadi yang Pak Tan jelasin itu semua berarti berlaku dengan semua agent agent yang baru bergabung ataupun sudah bergabung tapi merasa ragu ya apakah ini bidang yang cocok untuk saya gitu kan setelah dengar penjelasan Pak Tan kalau dia jeli mungkin sekarang sudah bisa tahu faktor-faktor apa yang membuat dia itu sampai hari ini belum bisa berhasil atau paling tidak dia tahu apa yang harus dia ubah dari yang Pak Tan jelasin sih memang beberapa faktor itu versi Pak Tan yang merasa yang mana Pak Tan memang merasa seperti itu tapi mungkin gak kalau agent-agent lain bisa punya faktor yang berbeda lagi Pak atau memang faktor itu memang hanya ini enggak banyak kalau kita mau buat daftar Pak Is itu bisa mungkin bisa puluhan bisa seratus nah berarti bagus enggak kalau misalkan setiap orang itu punya daftar dia masing-masing agar dia tahu apa yang dia harus ubah apa yang dia harus membaiki itu sangat penting sekali Pak kalau kita bisa buat daftar inilah yang jadi penghalang saya dan sebelah kanannya tulis solusinya oke yang tadi ya Pak yang seharusnya ya seharusnya apa seharusnya apa maka di setiap selai saya ada seharusnya kalau saya enggak buat seharusnya itu saya berdosa Pak itu bahaya sekali jadi setiap selai itu ada seharusnya begini kasih racun enggak ada penawarnya ya Pak kasih racun tapi enggak ada penawarnya jadi seharusnya gini jadi satu hal terutama bagi yang masih junior yang paling penting kesadaran kita sadar enggak aware enggak bahwa kita itu mempunyai rintangan seperti ini nah ini rintangan ini kadang-kadang sudah lewat sekian tahun baru kita ketemui saya pun tadi yang dari enam tadi itu mungkin ada satu dua yang belakangan baru tahu itu yang menghalangi saya dulu dulu saya tidak menyadari bahwa saya tidak pandai matematika misalnya mungkin belum tapi setelah lewat oke setelah kita lihat orang lain juga nah ternyata wah saya lemah di sini tapi banyak hal yang sudah disadari setelah kejadian itu sudah mungkin sudah terlambat ya karena kita sudah menyerah duluan kita enggak bisa jadi mumpung Bapak Ibu masih ada di dalam dunia business insurance ini nah seperti tadi Pak Is bilang masih ada faktor lain enggak nah itu dibuat daftar oke buat daftar sebanyak mungkin sebelah kanannya tanya mentor tanya Anda punya leader how can I improve that Pak izinkan saya baca ini ada satu satu apa message ya saya sekarang mengalami apa yang semua Pak Tan jelaskan lalu bagaimana untuk membangkitkannya wah ini dia yaudah belajar matematika hadirilah acara-acara yang diundang ya kan disitu Anda bisa bangun networking ya kemudian jangan hanya memperhatikan atau mempertimbangkan perasaan orang lain sehingga Anda tidak berani menuntut ya tidak berani menyatakan kamu harus memiliki polis sekian banyak itu beranikan diri jangan menjaga dia punya perasaan sehingga kamu tuh gagal ya lalu passion semangat begitu Anda sudah pilih insurance kayak Pak Hari bilang tidak ada lagi jembatan di belakang Anda tidak bisa pulang lagi Anda all out go ahead passion itu di tingkat semangat itu tingkatkan dan sabarlah belajar nah itulah tadi saya ulang yang seharusnya begini begitu ya carilah mentor oke tadi Pak siapa tadi Pak Aswi tadi ya Pak Aswi yang menulis tadi di chat oke alangkah baiknya kalau misalnya ada orang mau menjelaskan dia punya faktor kegagalan sehingga kita sekarang dengar sudah zaman saya saya sayangnya saya tidak pernah atau jarang sekali mendengarkan seorang speaker atau seorang konsultan mengatakan dia itu gagal saya juga kepingin belajar saya hanya pernah mengingatkan saya punya teman juga di speaker dan juga speaker dan trainer dan hampir jadi konsultan ya saya bilang sama dia jangan jadi spesialis jadi generalis karena di medan spesialis kalau Anda tanggung Anda tidak bisa berhasil seperti itu jadi saya ingatkan orang lain pernah tapi kalau orang lain punya kegagalan saya belajar dari dia saya pikir sayang sekali maka saya bilang 20-an tahun lalu jarang kita ada forum-forum seperti ini bisa kita ikut seminar ikut ini paling-paling Hermawan Kartaja bicara soal marketing di Mark Plus kan bukan bidang saya baru datang Pak James orang itu ada Smart FM kita dengarin baru mulai dapat mentor-mentor yang tadi seperti Pak Irwan bilang tadi dari sumber-sumber yang banyak oke that's saya punya penjelasan silakan Bapak Ibu sekalian kalau masih ada oke teman-teman ada lagi yang mau dan sampai jumpa di video video selanjutnya Terima kasih.